Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer nah di video kali ini saya masih ingin memberi tips ataupun trik bagaimana melakukan directing protokol website yang dari HTTP ke HTTPS ya Nah di sini untuk directing protokol itu saya pakai framework code igniter versi 3 ya Nah di situ nanti ada beberapa hal yang harus kita miliki dulu jika kita mau melakukan redirecting protokol di website jadi internet ya Nah syarat pertama syaratnya itu adalah eh kita kita harus punya hosting sudah pasti itu syarat pertama ya syarat kedua adalah hosting yang kalian miliki mempunyai fasilitas enkrip SSL ya ataupun kalian kalau sudah order hosting atau yang paket hosting itu sudah termasuk SSL nya juga gitu ya Nah kalau itu sudah ada itu bisa kita lakukan nanti untuk melakukan directing jadi kalau SSL Encrypt nya belum ada sertifikat SSL yang enggak ada ataupun TLS nya itu enggak bisa kita gunakan ya Nah kalau di Niagara Hoster itu sudah disediakan itu beberapa paket yang sudah hosting ya yang hosting unlimited sudah include dengan unlimited SSL gratis selamanya Nah itu dia dari paket pelajar juga sudah diberikan unlimited SSL gitu ya bahkan dari kategori bayi juga sudah satu include dengan paketnya sudah termasuk SSL gratis ya kan Nah itu dia syaratnya kalian punya hosting dan hosting yang kalian miliki SSL nya telah aktif ya gitu Nah kalau saya pakai Niagara Hoster DC panel Niagara ini sudah ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan yang namanya let's encrypt nah disini nanti saya akan eh lakukan directing protokol itu di subdomain saya yang ini di video yang sebelumnya di latihan kuliahilkom.com latihan.kuliahilkom.com ini kan kalau kita lihat protokolnya masih http ya ini masih protokol yang enggak sekur gitu kita akan coba DR redirect ke protokol HTTPS nah caranya kalian nanti kalau pakai ini Goster login ke cpnl masing-masing nah lalu pilih di bagian security pilih aplikasi let's encrypt SSL nah disini akan muncul semua eh domain yang kalian punya domain baik ataupun eh subdomainnya itu di bagian isu a new certificate nah di bawah ini adalah list list website list list domain kalian ataupun di domain saya yang belum memiliki sertifikatnya nah disini harus kita aktifkan secara manual yang otomatis gitu ya Nah saya pilih eh nama domain saya ini latihan.kuliahilkom.com nah kita saya lihat di sini nah ini ada nah ini saya tinggal klik isu nah disini pada bagian eh pemilihan SSL validation metode nya saya pilih ke DNS 01 ya supaya mengaktifkan eh SSL nya nah disini eh kalau nggak salah nih Goster ke komodo positif SSL ya nah seperti ini caranya lalu wildcard nya kita centang aja di dua bagian di kalau nanti mengakses langsung seperti ini ataupun langsung mengakses menggunakan triple W ya langsung nanti diarahkan ke protokol HTTPS gitu ya ini HTTP nya kita ganti menjadi DNS 01 ya lalu klik isu klik tombol isu nah kita tunggu beberapa detik klik ya untuk diproses dalam mengaktifkan SSL encrypt nya kita tunggu saja Oke kalau seperti ini pesannya SSL certificate is now install on to the domain dengan IP addressnya servicenya seperti ini seperti ya Nah lalu Apache nya sedang dilakukan restart di background server gitu ya Nah kalau seperti ini otomatis eh dari sisi hosting ataupun server kita sudah support untuk melakukan redirecting ke HTTPS dari HTTP HTTPS karena SSL certificate nya sudah aktif ya untuk subdomain ini domain saya yang ini nah selanjutnya adalah kalau proses DC panel sudah kita lah masuk ke bagian programnya Nah di sini saya pakai visi VS Code ini sudah saya remote dengan SFTP di VS Code ya base URL nya sudah saya ganti roots nya juga di bagian autolog library dan helper sudah saya isi ya Nah di sini saya akan langsung bahas terus bagaimana secara dari sisi bukan secara ya dari sisi program menggunakan CI3 untuk melakukan redirecting yang pertama adalah kita akan gunakan dua buah file nanti dua buah file PHP yang pertama SSL.php dan hooks jadi disini kalau pakai coding meter yang perlu kita aktifkan nanti di konfigurasinya adalah bagian hooks nya saja sih karena memang sudah ada di CI3 settingan semua tinggal kita aktifkan lalu kita masukkan konfigurasi hooks nya jadi yang bertugas melakukan directing nanti menggunakan CI3 adalah si hooks gitu ya Nah pertama kita akan eh ini nanti kedua file ini SSL dan hooks ini akan saya kasih link downloadnya di deskripsi ya ini saya copy dulu ini saya dapat dari project saya yang sebelumnya ini saya copy biar cepat ya lalu saya simpan nanti di folder application project saya application lalu di folder apa tadi folder config lalu cari yang nama filenya hooks yang sudah ada di dalam folder config CI3 ya ini ada nah ini saya ganti dengan yang baru saya paste nah ini sudah lalu saya save aja langsung ini karena saya pakai safety langsung karena saya sudah pakai SFTP otomatis langsung tersimpan ke hosting kita nah setelah hooks nya selanjutnya ini adalah file SSL ini ini kita copy isi dari file SSL.php saya simpan nanti di folder hooks ya Nah itu dia di dalam application ini ya lalu ada folder hooks pasti ada nah ini dia ya kita simpan di sini kita buat file baru kalau yang di kita kasih nama SSL.php terlalu paste yang tadi sudah kita buat lalu di save Oke sudah langsung tersimpan nah setelah hooks dan SSL nya kita tambah nah selanjutnya di bagian config di dalam application lalu folder config lalu pilih file config lalu pilih file config.php nah disini kita tinggal kita find aja pasti ada namanya tuh hooks nama konfigurasi nah disini false nah tinggal kita aktifkan saja kalau dua file tadi sudah kita buat nah kalau intinya kalau file hooks dan SSL sudah kita kerjakan maka di bagian config.php di dalam folder folder config nya untuk hooks nya kita terukan gitu ya Nah kita coba ini saya refresh nah sekarang sudah Hai eh menggunakan protokol HTTPS gitu ya selain ikan copy kita lihat notepad plus-plus ataupun notepad biasa ya kan nah ini sudah menggunakan protokol HTTPS kalau belum pasti dia protokolnya HTTP gitu ya Nah itu sangat salah satu hal yang sangat penting sih kalau dalam membangun sebuah website ya walaupun kita kelihatannya Allah enggak bermasalah kali lagi tuh tapi ya kita coba memproteksi server ataupun program website kita agar eh tidak gampang ya di retas ya setidaknya bukan berarti sama sekali ini enggak bisa tapi masih ada aja celah cuman kita sudah menutup celah-celah yang biasanya terbuka lebar intinya seperti itu kan mereka ada banyak cara meretas gitu ya cuman eh kalau kita pakai protokolnya mungkin eh yang menggunakan website kita juga beberapa orang pasti beberapa pengunjung sudah percaya akan karena sistem ini celur-celur komunikasi website kita sudah di amankan gitu ya Nah itu caranya yang bisa digunakan dengan j3 beda lagi framework-framework yang lainnya ya framework-framework-framework-framework yang website yang lain jelajah empat lah kalau mau pakai re.js kah atau pakai view kah atau mau pakai emular kah itu berbeda lagi ya untuk melakukan redirecting protokol ya tapi kalau mau pakai c3 bisa coba cara yang saya buat di dalam video ini gitu ya untuk file-nya nanti saya akan kasih link downloadnya di deskripsi untuk file hooks dan SSL itu saja silahkan dicoba di laptop masing-masing tapi kalau punya hosting ya balik lagi kalau hal punya hosting pasti bisa dikerjakan kalau enggak punya boleh order di link description sudah saya buat nanti kalau mode order dari niego hoster ya karena dia goster langsung memberikan SSL certificate yang enggak tahu sih penyedia hosting yang lainnya tapi ya ini yang saya gunakan gitu ya boleh nanti dicoba silahkan kunjungi dari link description saya itu aja yang bisa saya coba berikan di video tips hari ini jangan lupa di share di komen kalau suka video ini silahkan di like kalau enggak suka ya enggak masalah silahkan toklik tombol dislike juga jangan lupa di subscribe channel YouTube Indoprogrammer nah itu saja saya ucapkan terima kasih